Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan unboxing yaitu converter dari tanda pul ke HDMI untuk Macbook ataupun untuk Mac mini jadi kalau kalian menggunakan Macbook pengen nyambungkan ke display ataupun monitor kan bisa menggunakan port ini dan sebelum kita lanjut lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya dapat mempertahuan ketika ada update terbaru dari channel ini ya saja yang ada di dalam paketan ini isinya cuma satu yaitu converter saja enggak ada yang lain ini saya beli dari toko online yang ada di Surabaya sekitar Rp50.000 sebenarnya saya sudah pernah beli untuk paketan seperti ini yaitu untuk converter dari tanda pul ke VGA kalian lihat di sini adalah converter mini display port untuk HDMI ke HDMI ya Jadi kita bisa gunakan untuk Macbook ataupun Mac mini kalau iMac nggak perlu Jadi kalau kalian pengen menyambungkan Mac mini kalian dengan monitor misalkan LG ataupun Samsung dan lain sebagainya kan bisa menggunakan port ini atau kalau kalian kalau di Mac mini seingat saya sudah ada langsung port untuk HDMI dan juga di beberapa Mac yang atas di atas Macbook tahun 2012 atau 2013 ke atas itu sudah ada untuk port HDMI sebenarnya di Macbook ataupun di Mac mini itu ada port lain selain port HDMI untuk menyambungkan ke monitor ataupun ke display yaitu adalah port tanda pul yang khas punya Apple seperti ini dari tanda pul ini kita bisa convert ke bentuk HDMI ataupun VGA ataupun lain sebagainya sebenarnya sih ada dari USB ke HDMI juga ada masih banyak sekali macamnya sebenarnya ya cuman saya disini lebih pilih tanda pul untuk harga pengirimannya karena area Surabaya cuma Rp10.000 dan dua hari sudah sampai dan sudah saya terima barangnya jadi cepet banget kenapa saya nggak pakai gojek karena ya agak mahal gojek Rp25.000an kalau ini kan cuma Rp10.000an jadi seperti inilah portnya merknya Magnum seperti merk sebelah yaitu merk untuk ice cream nanti akan saya tunjukkan untuk yang port Thunderbolt ke VGA kita bandingkan apakah ada perbedaan dari keduanya perbedaannya kalau menurut saya cuman satu HDMI yang satu VGA yang VGA itu adalah untuk monitor monitor lawas atau monitor yang memang sudah jadul banget sedangkan untuk HDMI memang untuk monitor monitor yang lebih baru atau bahkan mungkin yang lebih baru sudah menggunakan USB karena lebih umum jadi sekilas seperti ini tentang port Thunderbolt ke HDMI yang saya beli kalau kali video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan untuk link pembelian nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya sub indo by broth3rmax